Di hari kedua masa kampanye pemilihan umum 2024, Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Provinsi Papua Barat menjalankan program Revolusi Putih, Prakarsa Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Ketua Partai Gerindra Papua Barat Mohamad Lakotani menjelaskan, kegiatan yang dilakukan berupa pembagian susu dan makan siang gratis bagi warga sekolah SDIPK 16 Nasaret Fanimbi, Jalan Gunung Salju Amban, Manokwari, Papua Barat pada Rabu, 29 November 2023. Sebelumnya, tim sukses Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka, itu juga membagikan susu dan makan siang gratis bagi siswa Paud Ebenheiser. Mendampingi Ketua Partai Gerindra Papua Barat Mohamad Lakotani ada Ketua Komisi BDPRD Manokwari Romerta Pilatu yang juga calon legislatif DPR Papua Barat dari Partai Gerindra pada pemilu 2024. Sementara Mohamad Lakotani merupakan caleg DPR RI dari daerah pemilihan Papua Barat. Keduanya ditemani anggota Partai Gerindra Papua Barat lainnya yang kompak mengenakan kemeja biru. Pantauan Tribun Papua Barat.com, rombongan Ketua Partai Gerindra Papua Barat Mohamad Lakotani mulai bercengkrama dengan para siswa SDYPK 16 Nasaret sekira pukul 11.30. DPR RI DPR RI Benar ini kunjungan yang pertama yang sebetulnya dalam program Partai Gerindra itu harusnya dilaksanakan pada hari pertama kampanye kemarin serentak di seluruh Indonesia. Hanya karena informasi dan lalu-lalu. Kemudian juga kita koordinasi di antara kami dengan PKD yang mungkin sedikit mengalami keempatan sehingga kemudian baru dapat kami laksanakan pada hari ini. Tapi kemudian ini adalah program dari Bapak Prabu Sudianto dalam rangka mempersiapkan atau memastikan bahwa anak-anak kita ini asupan bisinya itu benar-benar terjaga dan dalam rangka mempersiapkan generasi emas di 2045 yang akan datang. Ini program yang sebetulnya di internal partai itu sudah lama dicanangkan tetapi kita mulai itu bersamaan dengan datangnya musim kampanye dan juga kampanye Pilek dan juga Pilek. Jadi setelah ini mungkin akan secara bergantian dan begitu kita akan menunjungi sekolah-sekolah untuk juga melaksanakan program yang bersama.